Ratusan pengusaha TV Kabel seluruh Indonesia hari ini melakukan rapat koordinasi nasional untuk merumuskan kebijakan dalam mendorong terbitnya Undang-Undang Penyiaran bagi pengusaha TV Kabel berlangganan. Menurut Andi Kusuma, Dewan Pembinaan ICTA, Rakornas yang digelar hari ini bertujuan untuk mencari solusi terkait persoalan TV Kabel di seluruh Indonesia, seperti persoalan konten, jaringan, persaingan, harga, dan sebagainya. Rakornas ini kita menyebutkan konsep untuk seluruh Indonesia di bawah naungan ICTA dalam hal peningkatan proses digitalisasi transisir secara masif. Karena saat sekarang ini dari 426 perusahaan yang ada di Indonesia beruntif kebel yang kurang lebih ada 10 juta rumah menjadi pelanggan TV Kabel, ini akan kita ubah dari analog menjadi digital. Untuk konsep dalam rakornas ini dan juga bicara aspek legal konten yang kondisinya untuk dia lakukan dari distribusi, channel-channel free to air, dan juga bicara low enforcement. Karena harus adil, penegakan hukum juga harus secara objektif. Kondisinya dalam hal ini, TV Kabel sudah mengikuti aturan, kan masih ada juga TV Kabel-TV Kabel ilegal. Andi menambahkan, forum Rakornas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha TV Kabel untuk memiliki legalitas konten, sehingga tidak ada benturan antara sesama pengusaha agar tercipta persaingan bisnis yang sehat. Ia berharap, dengan adanya Rakornas ini, semua pengusaha TV Kabel bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!